selamat malam malam ini kita kembali bedtime stories nah malam ini kita ada ada bintang tamu, bintang tamunya produser, sutradara semuanya deh kondang Mira Lesmana dan sudah hadir saya akan bicara mengenai ujian malam ini, sebuah tulisan yang saya tulis pada 25 April 2014 saya mulai ya hari ini saya mendapat pertanyaan, kenapa saya tidak bisa lepas dari masalah yang saya hadapi pertanyaan ini membuat saya kemudian berefleksi terhadap diri saya saya tidak punya resep generik terhadap pertanyaan tersebut karena tiap orang punya masalahnya sendiri dan cara sendiri untuk menghadapinya hanya saja saya teringat beberapa episode berat yang hadir dalam hidup saya dan mungkin saya bisa berbagi cerita tentang itu jadi maaf kalau misalnya beberapa episode tentang saya itu selalu terulang-ulang ya karena that's what I experience masalah hidup seringkali hadir sebagai ujian bagi kita hanya orang yang lulus ujian yang akan naik kelas dalam tingkat keimanannya dan kapabilitasnya menghadapi masalah orang yang tidak lulus ujian tidak akan akan terus berputar-putar terus dengan masalah yang sama tanda lulus dari ujian adalah kita menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi ujian yang baru namun hal ini tidak berarti bahwa hidup selalu miserable atau susah setelah episode saya tidak bisa berjalan lagi tahun 1987 itu saya pikir saya bisa menghadapi ujian apapun sesudahnya I was totally wrong tahun 1994 saya didiagnosis bahwa kanker lymphoma saya relapse reaksi pertama saya adalah lari dari kenyataan saya tidak mau menerima kenyataan bahwa saya sakit kanker lagi saya menyangkal semua realitas yang ada perlahan saya mulai pesimistis dan kehilangan pegangan kesalahan pertama saya dalam menghadapi ujian adalah reality denial ini terjadi pada banyak orang penolakan terhadap kenyataan dan mulai menjadi pesimis padahal untuk bisa menyelesaikan masalah dan ujian hidup menjadi pesimis bukanlah sebuah opsi ketika pesimis memulai tumbuh keyakinan diri dan confidence mulai menguap saya kemudian dihujani rasa takut cairan infus kemoterapi itu baru mau dipasang saja sudah membuat saya muntah reaksi berantai pesimis lost confidence takut membuat saya hidup membuat hidup saya gelap semula semua dimulai dari tidak berani menghadapi kenyataan keberanian akhirnya muncul saat saya diingatkan tentang Nabi Ibrahim alaih salam yang seumur hidupnya berhadapan dengan banyak kenyataan yang dia tidak inginkan Nabi Ibrahim alaih salam terus diberi ujian agar terus naik kelas ujian adalah bagian dari hidup ujian adalah kenyataan tak perlu dielakkan tak perlu ditakuti saya protes kepada Tuhan kalau ujian terus kapan bisa hidup enaknya udah gak bisa jalan harus kemo botak pula kemohon God teriak saya waktu itu saya salah lagi seperti juga ujian kebahagiaan tiap orang tidak sama bahagia itu adanya dalam hati dalam rasa tak perlu menjadi seperti orang lain agar bisa menjadi bahagia then I started to fight menghadapi kenyataan mengaku susah pada Tuhan dan minta dikuatkan hati di lapangkan pikiran seketika itu juga hal-hal yang tadinya biasa keluarga teman obat dokter dan sebagainya menjelma menjadi senjata dan bala bantuan untuk menghadapi ujian tidak ada ujian yang tidak disiapkan bantuannya oleh Tuhan masalahnya seringkali hati kita tertutup oleh rasa pesimis tersebut ketika pesimisme dan ketakutan mulai diperangi saat itulah kebahagiaan datang dalam bentuk-bentuk yang tak terpikirkan sebelumnya saat itulah kemoterapi dan mual muntah bisa dihadapi sambil tertawa karena ada yang membawakan nasi padang dan bulai babat saat itulah diculik teman dari rumah sakit untuk jalan-jalan ke mal dan ke taman lawang bisa jadi obat keobosanan berbulan-bulan di rumah sakit dan memberikan rasa bahagia yang luar biasa saat itu pula memakai bandana untuk menutupi botak kemoterapi malah membuat merasa jadi keren dan memberi rasa percaya diri untuk cari kerja sebagai catatan saya mendapatkan pekerjaan saya pertama masih dengan kepala diikat oleh bandana saya teruskan ya kebahagiaan itu adanya di hati didatangkan oleh sang pencipta hati yang tertutup pesimisme dan dengki tidak akan pernah tersentuh oleh kebahagiaan lalu saya pernah kena ujian lagi saat kerja kali ini karir saya mandek selama tiga tahun saya menyalahkan semua hal semua orang saya merasa saya sudah jago telah menjalankan semua teori kerja telah belajar telah ini telah itu saya tidak terima karir saya mandek then I was denying reality again blaming others again hati saya tertutup oleh arogansi dan iri I was wrong again saya merasa tidak bahagia saat orang lain tidak punya mobil dan rumah sementara saya punya saya tidak merasa bahagia saat orang lain tidak punya kerja dan uang sementara saya punya saya bermasalah dengan keinginan yang tidak tercapai dengan kenyataan yang tidak sesuai hati saya susah pada saat fisik saya tidak susah saya lupa bahwa ujian datang dengan bentuk yang berbeda-beda kurang berani kurang makanan kurang harta kurang teman kurang produktivitas itu adalah bentuk-bentuk ujian kalau arogansi dan iri menguasai hati kita tidak lagi bisa melakukan self-reflection oleh karena itu masalah tidak bisa diurai dengan baik lihat kenyataannya gali kelemahan dan kesalahan diri serta bila buang semua arogansi barulah masalah bisa dihadapi tak mau melihat dan menerima kenyataan hanya menghasilkan perilaku blaming others menyalahkan orang lain yang menutup pintu untuk berpikir jernih arogansi dan iri menghasilkan pikiran saya yang benar saya telah melakukan semuanya masalah terus berputar-putar tidak akan selesai kebahagiaan juga tidak akan bisa singgah di hati yang arogan walaupun segalanya telah dimiliki kemudian saya mulai bisa menghadapi masalah karir mandek ini dengan bertanya tentang kekurangan saya kepada orang yang paling tidak saya sukai di kantor saya mencoba melakukan self-reflection saya melihat dan mengakui kesuksesan orang lain then I can learn a lot from that processes begitulah tidak ada resep umum untuk memecahkan masalah bagi tiap orang karena tiap-tiap orang punya masalah dan cara berbahagianya sendiri-sendiri dalam pembelajaran saya elemen pesimisme arogansi menyalahkan orang lain dan iri menjadi pagar yang paling tinggi untuk dapat keluar dari masalah semoga tulisan ini ada manfaatnya selamat menempuh ujian yang akan datang dan memberi peluang pada kita untuk terus naik kelas gitu mudah-mudahan bisa mengingatkan teman-teman terayang lagi susah bahwa ujian itu adalah bagian dari proses untuk naik kelas waiting for Mira Lesmana hey Mira hi apa kabar kabar baik terima kasih banget sudah mau datang di acara BTS bed time story tapi BTS ceritanya gak ya aja sih kalau BTS kita behind the scene ini behind the scene Mir the floor is yours silahkan Mira mau cerita apa mau nyanyi juga boleh atau mau main piano ada reda ada reda malu sekali suruh menyanyi ya ampun jadi sebenarnya kalau mau cerita soal menyanyi atau menjadi musisi itu sebenarnya dari dulu kepengen banget ya karena saya dilahirkan dari keluarga musisi semua gitu mulai dari layah ibu dan bahan adik jadi saya sebenarnya pengen banget jadi musisi tapi di saat yang sama saya waktu itu di tahun 2012 ketika diminta untuk bersama-sama yang lain membuat surat untuk pemimpin dari 2012 itu ternyata udah lama ya so mungkin saya mau bacain aja suratnya walaupun ini ditulis di tahun 2012 bisa reflect lagi mungkin tapi juga bisa mengingat kedua orang tua saya sekaligus memberikan apresiasi dulu waktu saya menulis surat ini ibu saya masih ada tapi sekarang dia juga sudah gak ada jadi saya baca ya Nri saya share ke teman-teman ya Jakarta 26 Juli 2012 kepada para pemimpin Indonesia masa depan sedang apakah kalian saat ini semoga sedang membuat sebuah rencana yang mulia untuk bangsa ini saya ingin berbagi cerita tentang indahnya hidup bila dikelilingi orang-orang yang selalu menanamkan pentingnya berbagi rasa mengasah rasa dan mempertajam rasa saya terlahir di Jakarta dari sebuah keluarga kelas menengah yang hidup dari musik musik jazz nama ayah dan ibu saya cukup dikenal ketika saya kecil dan memasuki kehidupan remaja mungkin saat itu sebagian masih ingat almarhum cek lesmana dan almarhum nin lesmana kedua orang tua saya sangat mencintai musik jazz dan mendedikasikan hidup mereka untuk memperkenalkan musik ini kepada siapapun yang dapat memahaminya dan mengajarkan berbagi ilmu kepada mereka yang tertarik untuk menggeluti sejak kecil saya menyaksikan dan mempelajari dan akhirnya memahami arti berbagi saya tidak bisa bermain musik sudah mencoba tapi memang tidak berbakat tetapi kedua orang tua saya tidak kemudian berhenti memperlihatkan kepada saya indahnya musik indahnya seni secara keseluruhan sekalipun cita-cita saya saat itu seperti kebanyakan anak lainnya ingin menjadi dokter atau ahli fisika menjadi inventor yang menghasilkan sebuah penemuan baru di dunia ini saya diajak untuk menikmati rekaman musik pertunjukan tarian lukisan-lukisan film dan bahkan komik saya diberikan ruang untuk mencicipi les musik menari memotret dan menggambar saya dibiarkan membaca berbagai buku mulai dari roman komik dan perlahan berlanjut tesastra puisi entah mereka sadari atau memang semua dilakukan secara naluriah saya yakin betul inilah yang disebut dengan mengasah rasa bahwa apapun kelak bidang yang akan saya tekuni atau pekerjaan yang akan saya jalani memahami keindahan melalui kesenian akan membantu kita menjadi manusia yang lebih pekat yang lebih berbudaya para pemimpin Indonesia di masa depan kesenian di negeri ini tidak pernah mendapat perhatian yang sesuai dengan fungsinya tidak tidakkah mudah terlihat negara-negara yang maju atau melaju pesat adalah negara yang memberikan ruang pada kesenian sebagai sesuatu yang dihormati baik para seniman maupun masyarakatnya mendapatkan kesempatan untuk belajar mengajar dan membuka pikiran mereka melalui banyaknya sekolah kesenian maupun ruang-ruang publik seperti perpustakaan museum galeri gedung pertunjukan bioskop yang semuanya tertata baik dan didukung serta dilindungi oleh negara negara memberi kemudahan kepada masyarakatnya untuk menikmati kesenian dan mendukung seniman negerinya hingga kemudian dapat memahami nilai-nilai kesenian yang terbaik bukankah tidak ada gunanya memiliki industriawan ahli kedokteran ekonomi atau ahli dalam bidang apapun yang tidak terasah perasaannya yang tidak lagi bisa meresapi keindahan yang mudah lupa dengan kepentingan banyak orang dan lebih mementingkan diri sendiri bahwa pada akhirnya saya memilih untuk berkesenian semata karena ingin berbagi keindahan dan dapat terus belajar serta mengasah perasaan ini kedua orang tua saya adalah orang yang sangat membuat saya bangga dan semoga saya pun dapat berbuat yang sama kepada anak-anak saya dan masyarakat Indonesia para pemimpin Indonesia di masa depan sedang apa kalian jika tengah membuat rencana mulia untuk bangsa ini semoga kalian tidak lupa untuk memberikan tempat terhormat kepada kesenian amin hormat saya Mira Lesmana keren banget presidennya siapa masih merinding masih merinding presidennya waktu itu siapa presidennya dulu siapa ya masih masih SD ya ya apakah sudah ada perubahan sayangnya niatnya ada ya niatnya ada tapi memang selalu saja ada hal-hal lain yang kemudian lebih menjadi prioritas gitu tipikal ya tipikal gitu all this time kayaknya niatnya ada tapi kadang tersurut nanti kalau ada yang berteriak maju lagi tapi saya percaya sih sekarang paling tidak ada ada langkah-langkah yang sebenarnya ingin diusahakan tapi tetap belum integrated ya menurut saya belum integrated ada si departemen ini yang yang mengurus musik yang mengurus film kayak film aja sekarang harus ada di bawah dua departemen gitu pendidikan dan kebudayaan serta pariwisata dan ekonomi kreatif gitu jadi masih masih belum masih teromba ngambing padahal juangan masih panjang masih panjang waktu itu ada backcraft udah lumayan fokus ya tapi kemudian ditarik lagi berubah lagi jadi ya thank you Mira thank you aku mau dengerin Reda menyanyi iya kareda punya lagu yang aku request dari tahun tahun 70an lagunya Elton John gak tau jadi mau nyanyiin apa enggak kita dengerin baik aku dengerin ya thank you bye 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 kareda where are you keren banget ya Mira ya aku dengerin beda sih emang kalau cara bacanya dengerin Mira baca langsung merinding nah here we go here we go 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 Satria Satria Caguk cocok juga cocok juga cocok mungkin kita ada darah-darah italinya sesudah kehilangan kareda dua malam ben aku tuh mau ini mau mengaku dosa dulu sebenarnya tau gak sih sebelum lo request ini gue tuh sebenarnya gak pernah tau lagunya itu depannya kayak gimana percaya gak sih lo kacau banget ya gue cuman tau refrennya dong so goodbye hello break road tau-tau pas mak oh lagunya depannya itu apalagi waktu waktu lo kirimin gue linknya mah lagunya oke oke mana dia pas aduh aduh gue mulai setegang when you're gonna come down when you're gonna land I should have stayed on the fall should listen to my old man you know you can't hold me forever I didn't stand up with you I'm not a present for your friends to open his voice to yearn to be singing so goodbye yellow break road where the dogs of society hound you can't plant me in a penthouse I'm going back to my plow back to the hole in old on the woods hound in the home black torn oh I find inside the future lies beyond the yellow break oh 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 what do you think you'll do that I bet it should end the pain take your car for vodka and tonic to set you on feet again maybe you'll get a replacement there's plenty like me to be found more girls who ain't got a penny sleeping for tippets like you on a mound hound 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 so could find a little break road where the dogs to the side of the hound you can't plant me in a pine house i'm going back to my plow back to the holy lord from the woods hound in the holy black twirls oh i've finally decided my future lies beyond the end of river oh 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 thank you banget itu lagunya Elton John lagu yang bikin kita kayak berasa di zaman flower generation ya jadi tapi gue seneng banget sih sebenarnya dengan acara BTS kita ini karena gue jadi kenal lagu-lagu yang yang selama ini gue takuti gitu ya gue tau banget Elton itu lagunya gak pernah gak pernah kuncinya satu dia pasti di tengah-tengah kemana-kemana-kemana gitu kan pintar-pintar dari dulu tuh gue yang gak gak mau lagu itu your song aja yang segampang itu tuh waduh tengah-tengah dong jadi pas masa gak bisa cari-cari-cari gitu yay makasih ya yay tadi aku terima pesan dari via private message terus terus buat seorang teman yang sedang baru habis kemo kepingin satu lagu gitu aku boleh nyanyiin ya lagunya ya iya dong ini lagu lama banget gue tau lagu ini jaman SMA SMA gue ya lu kebayang lah ya tapi heran bahwa dia tau lagu ini dari Anne Murray You Needed Me I Cried A Tear You Wiped It Dry I Was Confused You Cleared My Mind I Sold My Soul You Brought It Back For Me And Helped Me Out And Gave Me Dinity Somehow You Needed Me You Gave Me Strength To Stand Alone Again To Face The World Out Of My Own Again You Put Me High Upon A Parastal So Hard That I Put On This Eternity You Needed Me You Needed Me And I Can't Believe It's You I Can't Believe It's True I Needed You And You Were There And I Never Leave But Should I Leave I'd Be A Home Cause I Finally Found Someone Who Really Cares You Held My Hand When It Was Cold When I Was Lost You Took Me Home You Gave Me Home When I Was At The End And Turned My Lies Back Into Truth Again You Even Called Me You Even Called Me Friend You Gave Me Strength To Stand Alone Again To Face The World Out Of My Own Again You Put Me High Upon A Parastal So High So High That I Could Almost See Eternity You Needed Me 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 Buat Catherine Cepet Sembuh Ya Catherine Cepet Sembuh Catherine Semangat Terus Semangat Semangat Dengan Apapun Yang Terjadi Karena Selalu Ada Kebahagiaan Di Balik Itu Semua Nah Mau Nutup Tereda Atau Mau Ada Cerita Kita Cerita Apa Ya Saya Cuma Aku Pengen Berbagi Sedikit Tentang Tentang Temu Kita Tadi Jadi Pada Suatu Waktu Pada Suatu Kali Saya Berkenalan Dengan Saya Punya Kakak Kelas Namanya Elsinta Suyoso Yang Kemudian Mengajak Saya Main Rumah Berarti Ke Rumah Apa Konakannya Ayo Main Konakannya Ternyata Konakannya Itu Adalah Mira Resmana Dan Indra Resmana Wah Saya Itu Struck Banget Dan Gak Ngomong Apa-Apa Cuma Memandangi Keluarga Itu Dengan Penuh Kekangguman Gila Banget Terus Kemudian Pada Suatu Hari Saya Melamar Kerjaan Di Oh Saya Nyanyi-nyanyi Sama Ari Eh Tau-taunya Panitianya Mira Komet Musik Komet Haley Judul acaranya Terus Ngobrol Nauti Itu Pertama Kali Berani Negor Mira Terus Ngobrol-ngobrol Kemudian Saya Lulus Kerja Dan Saya Melamar Di Lintas Udah Diterima Si Woki Itu Tapi Saya Memilih Untuk Masuk Agensi Yang Lain Pas Saya Keluar Dan Saya Bilang Kepada Orang Yang Eleanor Modesto Sebelang Maaf Saya Gak Jadi Kerja Di Sini Saya Memilih Yang Lain Terima Kasih Untuk Kesempatannya Pas Saya Keluar Pintu Toto Ada Mira Ya Tau Ada Mira Di Situ Gue Terima Gue Kerja Di Situ Lalu Kemudian Kami Kerjasama Menyelesaikan Banyak Sekali Iklan Pons Seluruh Serial Pons Tahun 92 93 94 Itu Bersama Mira Dengan Katena Abis itu Ketemu dia Di Berbagai Acara Terakhir Kami Ketemu Di Makassar Writers Festival Jadi Ini lagu Terakhir Buat Mira dong Kita Yuk Mari Mari Terakhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton